Kita pasangan yang saling mencintai, kata Dita meyakinkan dirinya, selepas itu mereka melanjutkan pemotretan mereka dengan kendala yang tidak terlalu berarti, karena semua kecanggungan mereka menghilang dengan teori Revan yang sangat membantu, bahkan mereka terlihat sangat romantis seperti pasangan yang saling mencintai. Ini pemotretan terakhir kita setelah ini, kamu bisa pulang, kata Revan berbisik di telinga Dita ketika melakukan pemotretan di taman. Dita hanya tersenyum manis menjawab perkataan Revan yang dibalas senyuman oleh Revan, senyum yang sangat menenangkan hatinya. Malamnya Dita sedang di ruang tamu menonton TV bersama adiknya, namun dia tidak memperhatikan tayangan di depan, malah melamun mengingat kejadian yang tadi ketika pemotretan, dia merasakan kenyamanan bersama Revan. Mengingat itu membuat dia ragu dengan pernikahannya, karena dia takut jatuh ke jurang kesedihan dan kekecewaan yang dalam, karena rasa nyaman itu hanya untuk sementara, karena pernikahan mereka berdasarkan perjanjian semata. Renata yang menyadari kakaknya melamun menanyakan keadaannya, Kak, kenapa? Tanya Renata sambil memegang bahu kanan kakaknya itu. Huh, apa? Jawab Dita terkejut dari lamunannya. Kakak, kenapa? Ada masalah. Renata kembali menanyakan dengan raut wajah khawatir. Enggak, kakak cuma kepikiran soal pernikahan kakak yang tinggal sebentar lagi, kata Dita menenangkan adiknya yang terlihat khawatir. Kakak tenang aja, kak Revan dan keluarganya sangat baik sama kakak. Dan jangan terlalu dipikirkan nanti, kakak bisa sakit sebelum acara lagi. Besok, Tante sama Paman akan kesini untuk membantu persiapan kakak, katanya. Kakak hanya perlu tenang dan jangan memikirkan yang aneh-aneh. Kakak harus bahagia dengan langkah hidup kakak selanjutnya, karena Allah mengirimkan jodoh yang baik untuk orang yang baik juga, kata Renata, menenangkan dan menyemangati kakaknya. Terima kasih adikku sayang. Kakak bakalan kangen sama kamu setelah menikah nanti, karena gak ada adik kakak yang lucu lagi. Kamu yakin gak mau tinggal sama kakak atau sama bundanya Revan? Kata Dita sambil memaluk adiknya itu. Aku ingin tinggal di sini saja kak, rumah penuh kenangan keluarga kita. Aku gak mengganggu pengantin baru dengan tinggal di rumah kalian, dan melihat kalian mesra-mesra yang menyebabkan keadaan jomblo semakin terasa kesendirian dan kesepiannya, kata Renata dengan sedikit menyindir. Kamu lucu deh, kakak gak yakin kamu jomblo pasti bohong ya, kata Dita dengan menggoda adiknya. Kakak sudah deh. Dita langsung membalakangi kakaknya dengan muka cemberut. Ya sudah, tapi kamu yakin tinggal di sini sendiri? Kakak sedikit khawatir. Tanyanya lagi. Kakak tenang, aku bisa mandiri dan aku akan minta salah satu temanku untuk tinggal di sini nemenin aku. Jadi kakak jangan khawatir, kata Renata meyakinkan kakaknya. Pagi indah yang cerah dengan bunyi kicau burung langit biru, dengan awan berarakan. Hari ini, sepasang anak manusia akan mengingat sebuah hubungan sakral untuk menjadi pasangan suami istri yang berdasarkan pada perjanjian yang mereka tidak tahu bagaimana akhir dari hubungan ini. Akad nikah dilakukan di sebuah rumah Revan karena Bunda Revan sudah mengatur semua persiapan di sana. Dan untuk resepsi langsung dilaksanakan sore sampai malam di sebuah hotel milik keluarga Revan. Dita sedang berada di sebuah kamar setelah dirias di ruangan itu bersama adiknya Renata dan sepukur Revan Sia. Walaupun pernikahan ini hanya berdasarkan perjanjiannya dengan Revan, tapi Dita tetap mengalami kegugupan yang luar biasa. Karena walau bagaimanapun, ini tetap pernikahan yang resmi dan sah menurutnya. Dan ini pengalaman pertamanya. Renata dan Sia beberapa kali menyemangati Dita, namun Dita tetap gugup padahal Dita tidak harus di sebelah Revan ketika ijab kabul. Namun dia tetap takut dengan keadaan sekarang. Tidak lama Bunda Revan masuk ke kamar menjemput Dita dan mengatakan ijab kabul sudah selesai. Yang berarti Dita harus resmi, Dita sudah resmi menjadi seorang istri, seorang yang baru dia kenal beberapa bulan ini. Ayo sayang kita ke bawah, ijab kabulnya sudah selesai. Sekarang kamu sudah menjadi menantu Bunda dan istri dari anak Bunda yang menyebalkan itu. Kata Bunda Revan dengan sedikit candaannya. Iya bun, kata Dita sambil menahan tawa mendengar candaan dari mertuanya tersebut yang sedikit menghilangkan kegugupannya. Dia turun ke tempat ijab kabul dengan Bunda Revan di sampingnya dan Renata. Dan Renata Sia ada di belakangnya di sana. Dia melihat, dia bisa melihat Revan lelaki yang sudah menjadi suaminya. Dita duduk di samping Revan dan mencium tangan Revan seperti adat seorang istri yang menghormati suami. Dan Revan yang mencium keningnya lama, membuat jantung Dita berdetak takaruan. Dan dia merasakan kenyamanan dalam setiap sentuhan Revan. Bahkan Revan memandangnya dalam, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang Dita tidak tahu itu. Flashback Revan Revan baru saja menyelesaikan ijab kabul dengan kegugupan yang luar biasa sekarang. Dia menunggu Dita turun dari kamarnya dengan Dita jemput Bunda. Revan melihat Dita diundangkan tangga di tercengang. Dia tercengang dengan kecantikan Dita. Walau itu hari berubah menjadi seorang yang tidak dikenalinya. Dia sangat cantik. Bahkan mata Revan lepas dari Dita. Bahkan untuk berkedip pun sepertinya, Revan tidak ingin melewatkan kecantikan seorang wanita yang sekarang berstatus sebagai istrinya. Dia tidak menyangka wanita yang dia bawa dalam perjanjian pernikahan ini begitu sangat cantik. Tiba-tiba Revan menggelengkan kepalanya sepertinya, aku sedang sakit karena bilang Dita cantik. Batin Revan meyakinkan hati dari logikanya. Dita hanya wanita yang dia manfaatkan untuk menjadi istrinya selama setahun. Dan setelah itu mereka tidak ada hubungan lagi. Hubungan batin Revan lagi dengan semakin meyakinkan hatinya. Sekarang Dita ada di sampingnya dan mencium tangannya lagi. Ada perasaan aneh ketika dia mencium tangannya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya? Kenapa yang sudah lama tidak ditemukannya lagi dan lalu dia melihat mata Dita yang indah dan memancarkan ketulusan. Lalu dia menciumkan Dita. Dia dapat merasakan Dita yang menegang karena ciuman. Lalu dia memandang Dita dan menenangkannya. Lagi dia lepas kendali jika dihadapkan dengan Dita. Logika dan hatinya sepertinya bertolak belakang. Semoga setiap langkah yang diambilnya menjadi langkah terbaik dalam hidupnya. Flashback N Dita dan Revan sudah berdiri di tengah ballroom tempat resepsi mereka. Entah sudah berapa jam mereka berdiri untuk berjabat tangan dengan para tamu undangan yang tidak mereka tahu jumlahnya. Bahkan untuk duduk pun tidak bisa. Malam menjelang tamu tidak sebanyak ketika sore hari karena malam ini khusus untuk teman dan keluarga terdekat saja. Bahkan Dita baru bisa melihat dengan jelas ruangan resepsi ini ternyata sangat indah. Bunga-bunga tertata rapi dengan warna-warni. Tiba-tiba Revan mengulurkan tangan di hadapannya membuat Dita bingung dan memandangnya. Ada apa Revan? Tanya Dita ketika melihat Revan mengulurkan tangan kepadanya. Ayo kita turun untuk menyapa teman-temanku. Aku akan mengenalkanmu pada mereka. Kata Revan dengan tersenyum tulus. Oke. Dita menjawab sambil menerima uluran tangan Revan dan tersenyum. Mereka pun berbaur dengan para tamu di mana Revan mengenalkan Dita kepada teman-temannya. Banyak yang mendoakan pernikahan mereka dan memuji kecantikan Dita. Bahkan banyak teman Revan yang terkejut dengan pernikahan temannya itu. Karena Revan tidak pernah dekat dengan wanita. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan undangan pernikahan. Malam pun semangit melarut dan tamu sudah banyak yang pulang. Tinggal keluarga saja yang tinggal di bahrum. Dita pun sudah memasuki kamar hotel untuk beristirahat. Karena bunda Revan yang melihatnya sudah kelelahan dan memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia merabahkan diri di kasur yang penuh dengan kelopak bunga. Pikiran Dita melayang. Memikirkan dia akan tidur dengan Revan sekamar karena walau bagaimanapun status mereka sekarang suami istri. Dan bisa saja Revan melakukan hal yang aneh. Dita pun mulai memujamkan mata karena terlalu lelah dengan tubuh dan pikirannya. Semoga hari esok lebih baik pikir Dita. Bersambung. Terima kasih telah menonton!